Informasi yang pertama, pemirsa santunan kecelakaan selama arus mudik dan balik tahun 2015 yang dibayarkan oleh PT. Jasara Harja Perwakilan Kabupaten Karawang menurun hingga 56 persen. Penurunan ini diperengaruhi oleh menurunnya angka kecelakaan selama Idul Fitri 2015. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Jasara Harja Perwakilan Kabupaten Karawang, pembayaran santunan kecelakaan untuk korban meninggal dunia dan luka-luka selama arus mudik balik tahun 2015 mencapai 264 juta rupiah lebih. Sedangkan pada arus mudik dan balik tahun 2014, jumlah santunan yang dibayar mencapai 610 juta rupiah lebih. Meski demikian, jumlah asuransi yang dibayar tahun 2015 belum secara keseluruhan karena masih menunggu tagihan bagi korban luka-luka dari pihak rumah sakit. Sementara itu, jika dilihat dari jumlah pembayaran santunan kecelakaan secara keseluruhan periode Januari hingga Juni 2015 mencapai 4,9 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2014, yaitu 4,4 miliar rupiah. Alhamdulillah, PT. Jasara Perwakan Karawang telah menyeluruhkan dana santunan kepada para korban kecelakaan, baik itu meninggal dunia maupun luka-luka. Dan bila dibandingkan dengan periode selama Idul Futur 2014 dibandingkan dengan tahun 2015 itu terjadi penurunan sekitar 56 persen. Dan kalau dilihat dari jumlahnya itu tahun 2014 itu jasaraja telah membayarkan santunan 610.584.000. Nah, tetapi di periode tahun 2015 kita hanya membayarkan sekitar 264.615.000 rupiah. Dari Karawang, Harry Bebrianto, Kemuning TV melaporkan.